Negara-negara yang tergabung dalam G-7 mendesak agar Houthi membebaskan kapal Israel yang mereka tahan. Namun kelompok perlawanan di Yemen itu menegaskan tak akan melepaskan kapal tersebut sebelum Israel menghentikan penyerangan di Palestina. Negara G-7 tersebut meliputi Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Menteri luar negeri dari negara-negara G-7 telah menekankan pentingnya keamanan maritim setelah pembajakan tersebut. Mereka menyuruhkan kepada semua pihak untuk tidak mengancam atau mengganggu pelaksanaan hak navigasi. G-7 juga secara khusus menyuruhkan kepada Houthi untuk segera menghentikan serangan terhadap warga sipil dan ancaman terhadap jalur pelayaran internasional. Selain itu, membebaskan kapal Israel dan awaknya yang disandara pada 19 November. Bukannya menuruti kelompok Houthi balik mengecam pernyataan itu. Juri bicara kelompok tersebut mengatakan mereka mendukung Hamas dan perlawanan lain yang didukung Iran dalam menghadapi Israel. Mereka juga berkomitmen untuk melindungi perairan di sekitar Yemen. Brigada Martir Al-Aqsa dan Brigada Tulkarm terlibat pertempuran segit dengan pasukan pendudukan Israel di Tulkarm. Mereka berhasil menghancurkan kendaraan militer dan membuat cacat tentara Israel. Dilaporkan pasukan pendudukan mencoba mengepung rumah sakit pemerintah Martir Tabet-Tabet. Sejumlah penembak itu dikerahkan ke gedung-gedung di sekitar rumah sakit. Penyerbuan tersebut langsung mendapat perlawanan dari Brigada Martir Al-Aqsa dan Brigada Tulkarm. Brigada Al-Aqsa membenarkan bahwa para berjuang perlawanan terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan Israel di Tulkarm di bagian utara tepi barat. Dua militer bersenjata mengumumkan bahwa mujahidinya telah menargetkan pasukan infanteri Israel dengan alat peledak. Sedangkan itu menyebabkan cedera serius di antara para prajurit. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Kamis 30 November 2023, dua militer tersebut juga melumpuhkan bulldozer D-9 Israel. Bulldozer tersebut hancur setelah ditargetkan menggunakan peledak berdaya ledak tinggi. Pertahanan Israel kembali digempur serangan dari Lebanon. Ini menjadi insiden pertama yang terjadi dalam lima hari terakhir saat gencatan senjata sementara berlangsung. Pasukan pertahanan Israel mengatakan sistem Iron Dome mencegat target udara mencurigakan yang memasuki wilayah udara Israel dari Lebanon. Insiden tersebut memicu sireno di komunitas utara Matat, Sosa, dan Dofev. Tidak ada cedera atau kerusakan yang disebabkan dari serangan tersebut. Saat ini pihak Israel tengah melediki dari mana asal senjata tersebut diluncurkan. Insiden ini adalah yang pertama terjadi dalam lima hari terakhir di tengah gencatan senjata yang sedang berlangsung di Gaza dan sebagian besar juga dipatuhi di wilayah utara. Diketahui Israel dan Hamas sepakat melakukan gencatan senjata selama empat hari. Namun mereka akhirnya kembali menambah gencatan senjata selama sehari pada Kamis 30 November 2023. Agar tetapi Israel berulang kali melanggar kesepakatan gencatan dengan menyerang warga Gaza. Hamas memberikan hadiah kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dengan membebaskan warganya yang ikut di Sandra. Hadiannya sebagai bentuk penghargaan atas sikap yang diambil oleh Putin terhadap serangan Israel di jalur Gaza. Hal ini langsung ditanggapi oleh pihak Moskow. Rusia berterima kasih kepada Hamas atas pembebasan Sandra di Gaza. Hamas sendiri saat ini telah membebaskan tiga Sandra Rusia-Israel dari Gaza secara terpisah dari perjanjian gencatan senjata dengan Israel. Kementerian luar negeri Moskow berjanjikan terus berupaya untuk segera membebaskan sisa warga Rusia yang ditahan di jalur Gaza. Sebelumnya kabar pembebasan warga Rusia-Israel ini diungkapkan oleh Moussa Abu Marzouk, seorang pejabat dari saya politik Hamas. Namun tak dijelaskan apakah warga yang dilepaskan tersebut juga memiliki keluarga negaraan Israel. Kerabat Sandra Israel-Rusia yang ditawan oleh Hamas di Gaza sempat pergi ke Moskow minggu ini. Hal itu untuk mencari bantuan Kremlin agar anggota keluarga mereka dibebaskan oleh Hamas. Moskow pun membantu pembebasan Ronny Krivoy pada hari minggu lalu. Krivoy dibebaskan dalam perjanjian terpisah dari perjanjian pembebasan Sandra. Hal itu diduga sebagai bantuan Hamas kepada Moskow. Terima kasih telah menonton! Meningkatkan kesiapan tempur. Selain itu melihat keberhasilan implementasi skenario-skenario keaman laut yang ditetapkan Komisi Persahabatan Militer Iran dan Oman. Dalam maruver sehari ini, helikopter-helikopter militer dua negara memberi dukungan pada unit-unit tempur darat. Helikopter dikerahkan bersama dengan operasi pengintaian kapal-kapal militer dan dagang oleh drone Iran serta pesawat-pesawat pengintai militer Iran di utara Samudra Hindia dan Selat Hormuz. Latihan yang dilakukan berupa perencanaan, koordinasi, dan kerjasama dalam implementasi-implementasi skenario unit tempur laut dan udara. Selanjutnya, pengawasan-pengawasan telegen penuh, efektivitas komando, dan kontrol bersama atas operasi. Manuver maritim ini menunjukkan kemampuan Iran dan Oman dalam menjaga keamanan jalur utama energi dunia.